Di training untuk menjadi satu katakan nanti pemimpin-pemimpin di birokrasi ini adalah pemimpin yang handal Maka ketika kita rasakan birokrasi kita yang sangat rentan di intrusi dan bahkan mengalami korupsi Indonesia mengalami bencana korupsi yang luar biasa Tidak mungkin Indonesia bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 Kalau kita membangun prakondisi saat ini adalah gagal Baiklah dulu Prof. Kita melihat kondisi terkini ini rombongan Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Magelang, Jawa Tengah Tepatnya di area Akademi Militer Ini iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto Sesaat lagi akan tiba di daerah Magelang, Jawa Tengah Tepatnya di Akademi Militer Tadi sama-sama kita saksikan juga Saudara Presiden Prabowo Subianto yang menyapa sejumlah warga di daerah Magelang, Jawa Tengah Yang memang sudah menanti kehadiran dari Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah Sejumlah agenda nantinya akan dilaksanakan di saat pembekalan Menteri di Akademi Militer ini Saudara Tadi disampaikan oleh jurubicara pembekalan Kabinet Merah Putih Mas Dede Prayudi bahwa akan ada sejumlah pembekalan yang nantinya diberikan kepada para Menteri Diharapkan pada saat pembekalan ini para Menteri maupun Wakil Menteri ini bisa menanggalkan atribusi mereka, latar belakang mereka untuk sama-sama menyatukan visi dan misi bekerja untuk Presiden Prabowo Subianto Kita masih menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di depan pintu gerbang Akademi Militer yang berada di Magelang, Jawa Tengah Di layar kaca Anda Saudara ini nampak Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka yang lebih dulu tiba sepertinya Dan menyapa masyarakat yang berada di sekitar pintu masuk Akademi Militer yang ada di Magelang ini Saudara Pembekalan ini Saudara dilaksanakan selama empat hari ke depan Ada sekitar 180 tenda yang telah disiapkan untuk para Menteri dan juga Wakil Menteri ini menginap selama empat hari di sana Kemudian ya nanti mereka akan menginap di sejumlah tenda yang disiapkan Kemudian nanti ada sejumlah agenda yang dilakukan diantaranya adalah membangun soliditas dan juga kekompakan Seperti yang tadi disampaikan bahwa ada visi misi yang nantinya akan disatukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para Menterinya Kemudian nanti akan ada kementerian di mana setiap kementerian juga akan diminta untuk memaparkan rencana kerja Dan juga program prioritas masing-masing Yang menjadi salah satu menjadi hal penting yang disampaikan dalam pembekalan Kabinet Merah Putih ini adalah bagaimana membentuk kekompakan, soliditas Kemudian rasa cinta tanah air kepada para Menteri di bawah Kabinet Merah Putih Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ini telah selesai menyapa warga yang ada di area pintu masuk Akademi Militar di Magelang, Jawa Tengah Dan sudah bergerak masuk ke dalam Dan hari ini juga kita masih menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo